di depan ada pemeriksaan tuh guys berarti tadi belum ini ya belum dimulai ya pas saya lewat sekarang udah mulai ada satu motor yang dipiksa juga tuh halo bro jumpa lagi dengan saya dari permanatrias.com hari ini adalah hari Minggu tanggal 26 April 2020 ya udah memasuki PSBB jilid dua nih di DKI Jakarta dan di Bogor pun sepertinya juga sedang dalam masa PSBB juga nih sebenarnya saya udah sebulan lebih ya enggak keluar-keluar rumah gitu maksudnya enggak enggak keluar jauh gitu naik motor gitu karena saya mengikuti aturan dari pemerintah ya semaksimal mungkin nah ini adalah penampakan jalan kurang lebih jam setengah 6 ya eh sorry jam setengah 7 pagi di sebuah jalan jalan di daerah kemanggisan ya Pak Merah ke arah Slipi beberapa jalan ditutup ya jalan kecil gitu ini biasanya jalur ini kalau jam segini biasanya ya ini adalah jalur orang ke Senayan ya biasanya jam segini udah lumayan rame sih meskipun pagi ya ini kan hari Minggu ya hari orang-orang biasanya pada olahraga nih kita lihat penampakan kosong seperti sedang lebaran kosongnya seperti sedang lebaran ya kurang lebih begini penampakannya H1 H2 sampai H7 lebaran lah kurang lebih begini sekarang nih dikit lagi Slipi ya lihat jalanannya masih kosong banget cuman masih ada orang-orang yang sepedahan ya enggak tahu nih arahnya arahnya mau kemana nih kosong banget guys pasang banget bro jalanannya lihat nih sampai dipancoran jalanan masih kosong melompong dan dari tadi saya manteng gas mungkin kalau ada di sepeda meter ya mungkin kisaran 60-70 nih saya udah di daerah pasar minggu lihat kosong ya mungkin ini sekitar jam 7 pagi ya kosong apa itu kelihatan masih ada yang sepeda ada petugas yang berjaga checkpoint pembatasan sosial berskala besar ada bapak polisi berjaga ada satu motor yang dipiksa juga ada bapak polisi ada bapak soal BP BSBP dilarang berbonjangan kecuali untuk keluarga berATP berkata satu alamat ya begitu kira-kira penampakan kondisi jalan selama PSBB berlangsungnya nih dari Jakarta sampai ke Bogor oke demikian video kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua terima kasih selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati